Ulama Aceh, Abi Hasbi Al-Bayuni, meminta kepada masyarakat untuk menghentikan suara penolakan terhadap pengungsi rohingya. Abi Hasbi juga mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman. Secara pribadi saya melihat bahwa seharusnya masyarakat tidak boleh menolak, apalagi ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ujarnya di Banda Aceh, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024, pimpinan daya Talibul Huda itu menambahkan, segala sesuatu isu tentang etnis rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar. Sehingga ia mengajak masyarakat Aceh untuk tabayun atau mencari kejelasan saat menerima berita supaya tidak terpengaruh dengan informasi keliru. Jadi kita jangan percaya dengan isu di luar, sementara kita tidak percaya dengan pemerintah kita sendiri. Kita bisa langsung bertatap muka, kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanya, bisa langsung tabayun, ujarnya. Apalagi, lanjut Abi Hasbi, ulama sudah menyerukan untuk peduli kepada pengungsi rohingnya, sehingga ia berharap agar masyarakat provinsi paling barat Indonesia itu bisa terbuka menerima pengungsi rohingnya yang berada di Aceh. Karena kalau kita mengingat kita sendiri orang Aceh di konflik itu, terkatung-katung juga kita dulu, sehingga kita lari juga ke negara orang, tapi ditampung di negara orang. Itu juga harapan dari kita untuk rohingnya, tutur Abi Hasbi. Di sisi lain, Abi Hasbi meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi rohingnya yang berada di basement gedung balai mesuraya Aceh, BMA, Banda Aceh ke tempat penampungan sementara yang lebih layak. Saya melihat ini fasilitas yang tidak layak untuk mereka, sementara kita memiliki fasilitas yang lebih baik. Saya berharap kepada pemerintah Aceh untuk segera relokasi penempatan mereka ke tempat lebih layak, lebih manusiawi, katanya. Pimpinan daya talibul huda itu menilai basement gedung balai mesuraya Aceh tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi rohingnya itu, yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan. Ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut, salah satunya pilihannya seperti Komplek Gedung Palang Merah Indonesia, PMI, Aceh.